Cewek ini bingung banget, pas ketemu sama temennya ada yang udah buting, ada yang mau nikah, ada yang punya pacar baik banget Sementara dia jomblo dan hidupnya biasa-biasa aja Temennya nih bilang, umurnya kan udah 30 tahun, udah saatnya dia cari jodoh Akhirnya cewek itu iseng kenalan sama cowok di aplikasi Eh ketemu nih cowoknya nyambung banget sama dia Mereka jadi deket, selalu cet-cetan dan cowok itu kayaknya orang kaya Si cowok selalu motoin barang mewah, makanan mewah, bilang lagi perjalanan bisnis ke luar negeri Cewek ini seneng banget dong, apalagi cowok itu ngajakin dia serius, ngajakin nikah Nah tapi buat biaya pernikahan, si cowok katanya mau investasi dan si cewek disuruh ikutan juga Cewek ini percaya-percaya aja, dia transferin semua tabungannya ke cowok itu Padahal ternyata si cowok tuh bukan orang kaya Dia emang penipu yang suka ngejebak cewek-cewek jomblo ngenes Setelah ngirim banyak uang, si cewek sadar cowok itu jadi susah dihubungin Sampai pas dia liat di TV, berita soal cowok penipu itu lagi viral Dan dia baru sadar kalau dia juga ternyata salah satu korbannya